Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semua para pencinta Heizofor dimanapun kalian berada Apa kabar kalian semua? Semoga kita semua dalam keadaan sehat selalu dan dimurahkan rezekinya Amin ya rabbal alamin Jumpa lagi di channel youtube Heizofupdate yang akan menayangkan seputar kisah Asmara Rangga Asob dan Heiko Vendorfekan Untuk sahabat Heizoflover semua yang baru menemukan dan baru bergabung di channel ini Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe serta aktifkan lonceng notifikasinya terlebih dahulu Tujuannya agar kita semua tidak ketinggalan info-info terbaru mengenai hubungan Asmara artis kesayangan kita Siapa lagi kalau bukan Rangga Asob dan Heiko Vendorfekan Dan buat para Heizofor semua agar tidak terjadi kesalahpahaman diantara kita Tonton video ini sampai selesai ya Tanpa bertele-tele ya guys, kita langsung saja ke pembahasannya Oke guys, disini kita akan membahas tentang BTS BTS dari buku harian seorang istri ya guys Yang mana semakin hari semakin seru dan semakin menegangkan saja ya guys Membuat para penonton makin penasaran saja Terlihat disini ya guys, Cornelia lagi menuliskan sesuatu ya guys di dalam buku Kira-kira apa ya isi tulisan tersebut dan untuk siapakah tujuannya dari isi tulisan di buku tersebut Apakah buat mantan suaminya Mas Pajar ya guys? Terlihat juga ya guys, disini Mas Pajar ini mendatangi kos-kosan atau tempat tinggal ya ini ya guys Yang bisa kita lihat ya guys Mas Pajar ini lagi mengetuk pintu kosan Cornelia dan memanggil-manggil Cornelia Berharap ia keluar menemui Pajar Dan Pajar ingin menjelaskan semuanya yang terjadi mengapa ia terlambat datang ke pernikahan tersebut Di sisi lain juga ya guys, saat Pajar dan Dewa lagi ribut atau berkelahi gitu ya guys Akibat kesalahpahaman Terlihat saat Pajar akan membukul Dewa Ternyata Pajar salah sasaran ya guys malahan terkena Cornelia Terlihat disini Lia kesakitan ya guys Dan Pajar pun memeluk Lia dengan meminta maaf kepada Lia Karena dia tidak sengaja Duh babang ganteng gimana sih Pasti sakit banget tuh ya ning cantiknya Walaupun hanya sekedar acting Yang ingin tahu berita-berita selanjutnya mengenai hubungan Asmara, Rangga, Zob, dan Heiko, Vendor, Vekon Jangan lupa untuk selalu like, komen, dan subscribe Serta aktifkan lonceng notifikasinya Sekian video ini Terima kasih Saya akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax